Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi, Dini Hermawan, demenkan kalian semuanya dalam channel Belajar Excel Di video kali ini, kita akan mengecahkan permasalahan yang sering ditemui saat kita menggunakan fungsi VLOOKUP Karena data referensi yang kita gunakan dalam fungsi VLOOKUP harus berada pada posisi yang paling kiri Hal ini menyebabkan fungsi VLOOKUP tidak bisa mencari data yang berada di sebelah kiri dari kode uniknya Atau dengan kata lain, fungsi VLOOKUP tidak bisa menolak ke arah kiri Mau tahu seperti apa caranya? Kita langsung ajak ke tutorialnya Intro Di sini sudah disiapkan data saldo simpanan KSP jarang mandi Seperti yang digunakan pada tutorial ke-7 Dari data tersebut, tujuan kita adalah mencari nama pemilik rekening yang berada pada kolom B Berdasarkan data nomor rekening pada kolom E Untuk dapat melakukannya, kita akan menggunakan dua fungsi sekaligus Yaitu fungsi INDEX dan juga fungsi MATCH Fungsi INDEX digunakan untuk mendapatkan sebuah nilai yang berada pada sebuah range Sesuai dengan informasi baris dan kolom yang kita berikan Sedangkan fungsi MATCH digunakan untuk mencari posisi relatif sebuah data pada sebuah range Jadi, kalau fungsi INDEX kita tahu posisinya dalam sebuah range Dan yang dihasilkan adalah nilai yang kita cari Sedangkan fungsi MATCH kita mengetahui ada sebuah nilai dalam sebuah range dan kita ingin mengetahui posisi relatifnya Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan penggunaan masing-masing fungsi pada tas yang akan kita kerjakan bersama berikut Ada lima tas yang akan kita kerjakan Dua tas pertama adalah penggunaan fungsi INDEX Dua tas berikutnya yaitu penggunaan fungsi MATCH Dan tas terakhir adalah penggunaan fungsi INDEX MATCH Yang nantinya kita gunakan untuk mencari data yang berada di sebelah kiri dari kode uniknya Tas pertama yang akan kita lakukan adalah mencari data yang terletak pada baris ke-9 pada range nama Yaitu B5 sampai dengan B24 Kita mulai, kita ketikkan rumusnya INDEX Kemudian array, array di sini adalah range Di mana kita akan mencari nilai yang sudah kita ketahui posisinya Yaitu B5 sampai dengan B204 Kemudian titik koma Kemudian row numbernya Atau pada baris keberapa data tersebut kita cari Sesuai pada tasnya, kita akan mencari pada baris ke-9 Silahkan kita masukkan 9 di sini Kemudian kita tutup kurung Kita enter Maka akan didapatkan data pada baris ke-9 adalah Nadifatul di Roha Kemudian kita cek Oke, benar Kemudian tas kedua adalah kita mencari data pada kolom ke-4 dan baris ke-9 pada range A5 sama dengan F204 Range yang digunakan di sini berbeda dengan pada tas pertama Di mana tas pertama range-nya hanya satu kolom Sedangkan di tas kedua ini kita akan menggunakan beberapa kolom Yaitu dari kolom A sampai dengan kolom F Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 kolom di sini Sehingga kita akan membutuhkan data kolom dan juga data baris Untuk menemukan data yang kita cari Kita mulai Sama dengan Index Kemudian array-nya Array-nya yaitu A5 sama dengan sampai F204 A5 sampai F204 Oke Kemudian row number-nya Row number di sini kita akan mencari pada baris ke-9 Kemudian kolom number-nya adalah kolom ke-4 Kemudian kita enter Didapat data yang muncul adalah kerajaan Kita cocokkan lagi Pada baris ke-9 Kolom ke-4 adalah kerajaan Sesuai Kemudian pada tas ketiga kita akan mempelajari penggunaan fungsi match Di sini tas yang harus kita kerjakan adalah mencari pada baris keberapa Data rekening 147809649334 Berada dalam range E5 sampai dengan E204 Kita cari sekarang Sama dengan match Kemudian lookup value Lookup value yaitu nomor rekening yang akan kita cari Sudah ada di sebelah sini Tinggal kita klik aja Titik koma Kemudian lookup rate-nya adalah di E5 sampai dengan E204 Titik koma Match type-nya Match type-nya agar datanya presisi Kita akan menggunakan angka 0 Kita enter Sehingga dapat baris ke-124 Kita buktikan apakah benar Kita gunakan ctrl F Ya benar Berada di baris ke-124 Kemudian untuk tas ke-4 Kita akan mencari kolom keberapa data rekening yang kita temukan tadi Tadi kita sudah menemukan bahwa data ini berada di kolom pada baris ke-124 Sehingga Disini Kita akan menggunakan fungsi match Untuk mencari pada kolom keberapa Bedanya disini adalah Untuk lookup rate-nya Kita tidak lagi menggunakan E5 sampai dengan E204 Tetapi kita akan mencari pada baris ke-124 Pada baris ke-124 Yaitu mulai dari kolom A 124 Sampai dengan F 124 Kemudian jangan lupa Dengan angka 0 nya Kemudian kita enter Maka akan dihasilkan data NA Kenapa demikian? Karena hasil yang dihasilkan oleh fungsi match Itu adalah Angka baris relatif Sehingga Dia akan menghitung Seperti pada ini Dia akan mulai menghitung pada E5 Ini akan dianggap sebagai baris pertama Sehingga Akan ada selisih 1, 2, 3, 4 Akan ada selisih 4 baris Terhadap Baris absolutnya Sehingga kita harus menambahkan angka Harus menambahkan 4 disini Sehingga Kita ganti menjadi 128 Sehingga ditemukan Data ini Data nomor rekening 148 0, 9, 6, 4, 9, 3, 3, 4 Ini berada pada Baris Pada Kolom kelima Dari range Dari range A128 Sehingga F128 Sehingga Kalau kita hitung Dia akan berada pada kolom 1, 2, 3, 4, 5 Dia akan berada pada kolom E Nah Tas terakhir Atau tujuan utama dari video ini Adalah kita akan mencari Nama pemilik rekening Dengan nomor rekening 154, 0, 8, 9, 3, 0, 0, 8, 3 Caranya adalah Kita akan memandukan Dua fungsi sekaligus Yaitu fungsi index Dan fungsi match Dimana fungsi index digunakan Untuk Untuk memanggil Data yang akan kita ketahui posisinya Dengan menggunakan fungsi match Kemudian arraynya Array yang kita gunakan adalah Array dimana data Yang ingin kita panggil Berada Karena kita mencari Nama pemilik rekening Kita akan menggunakan Array dari B5 Sampai dengan B204 Tutup kurung Kemudian Row numbernya Karena row numbernya Sudah bisa dipastikan Dia akan sama Dengan row number Pada nomor rekening Maka row number disini Kita akan menggunakan Fungsi Match Fungsi match Kemudian lookup value nya Adalah Nomor rekening yang sudah disediakan Tadi Nah lookup value nya disini Lookup array nya disini Adalah Range yang berisi nomor rekening Yaitu dari E5 Sampai dengan E204 Titik koma Kemudian Kita tambahkan 0 Tutup kurung Tutup kurung lagi Kemudian Enter Kita pastikan dulu Apakah rekening tersebut dimiliki oleh Wibowo Sampurno Kita gunakan Ctrl F lagi Untuk memastikan Apakah benar 138 Wibowo Sampurno Laki-laki muncar Dan benar Dan Selesai Sekian untuk video kali ini Tapi jangan khawatir Karena masih banyak video lain Dari channel Belajar Excel Kalau sobat Excelen ada pertanyaan seputar Excel Bisa langsung ditanyakan Pada komentar di video ini Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Teruslah belajar Teruslah berbuat baik Stay away from drugs And bye-bye